Pemain tersebut adalah Rizky Rido Ramadhani, Koko Ari, dan Andre Oktaviansyah. Sebelumnya, dua pemain persebaya juga mendaftar kuliah di kampus yang sama, yakni Alwi Selamat dan Muhammad Hidayah. Kesempatan terhentinya kompetisi liga ini sengaja dimanfaatkan oleh para pemain persebaya untuk melanjutkan kuliah melalui jalur beasiswa atlet yang ditawarkan oleh pihak kampus. Salah satunya Rizky Rido yang mengambil program studi manajemen dan bisnis. Selain beasiswa, pihak kampus juga menyiapkan kurikulum khusus bagi para atlet yang berkuliah. Kurikulum tersebut nantinya akan menyesuaikan aktivitas latihan dan kompetisi para atlet agar tidak mengganggu dan mudah dalam berkonsentrasi. Hingga saat ini ada 40 atlet mengikuti program beasiswa atlet di Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Bisa itu sih, karena sebab bola kan tidak selamanya, jadi kita harus ada perdoman juga. Kalau dari saya, saya disuruh orang tua juga, karena menurut mereka karena sebab bola itu tidak selamanya. Jadi harus ada perdoman salah satu. Kurikulum kita berikan, kurikulum khusus yang berbeda dengan bahasa suatu regulian. Mereka tidak harus datang ke kampus, belajar secara terbuka. Tapi kita berikan mereka kurikulum yang memungkinkan mereka untuk belajar dari mana saja.